Wuh, warnanya cantik ya sobat ya, dan garing juga teksturnya. Ini udah pas banget warnanya, dan matangnya juga perfect. Wuh, ini pasti udah bikin kalian ngiler kan? Hmm, terbaik. Hai, hai, hai sobat simpel semuanya, selamat datang kembali loh. Sudah mampir ke Youtube channel kita, Indonesian Simple, Masak Simple, Naughty Bird. Bersama saya Chef Martin Praja, makasih ya udah mampir ke channelku ini. Dan sobat simpel, aku mau kasih kalian resep yang pastinya menggoda selera nih. Tuh, ada gurame asam manis yang bakalan aku spill resepnya hari ini. Dan ini dijamin bakalan enak. Dan juga ada tips bagaimana mempile ikan gurame. Supaya dapetin hasil platingan seperti ini ya. Langsung aja kita buat gurame saus asam manis ala Indonesian Simple. Let's start cooking. Sobat, sebelum kita mulai untuk menggoreng ikannya, aku mau kasih tau nih tips and trik supaya kita bisa mempile daging ikannya ya. Sobat, yang pertama dalam mempersiapkan ikan gurame, kita akan buang dulu nih siripnya nih sobat, yang bagian bawah yang seperti kumis. Setelah itu sobat, kita akan buat sayatan dulu ya. Kita kasih sayatan dulu di bagian atasnya seperti ini ya sobat ya. Setelah itu, kita bisa potong lurus dulu sobat. Nah, sambil ditarik sambil kita sayat. Pisaunya kita arahkan ke tulang ikannya ya sobat ya. Untuk bagian belakang ekor ini bisa kita potong juga. Kita angkat, lalu kita sayat. Tuh. Oke, nah. Kalau kalian nanti mau menyajikan guramenya, seperti gurame terbang atau kipas seperti ini, ini satu sisinya udah kita dapat ya. Lalu kita lanjut untuk bagian punggung yang sebaliknya ya. Nah, sambil kita sayat, sambil kita angkat dagingnya. Oke. Sekarang bagian ekornya juga dipotong. Lalu kita sayat juga. Pelambatan aja, supaya bisa mendapatkan daging yang lebih banyak. Oke. Nah. Jadinya seperti ini sobat. Nah, ini aku mau fillet. Supaya kita bisa dapetin daging guramenya secara utuh. Tinggal kita potong saja. Oke sobat, sekarang kita akan sisikan dulu. Dan ini akan aku potong-potong dulu. Kita bagi. Untuk potong ikan juga beda ya tekniknya. Jadi harus kita potong agak serong. Dan kurang lebih besarnya juga sama ya. Sekarang kita sisikan dagingnya. Kita taruh di atas piring. Ini dagingnya tanpa tulang sama sekali sobat ya. Sobat, aku mau panasin minyaknya dulu ya. Karena nanti bisa kita goreng nih daging guramenya setelah kita marinade. Gunakan api yang sedang saja. Kita tunggu sampai panas dulu. Sobat, biar ikannya juga berempah sampai ke dalam-dalamnya. Aku bakalan pakai bumbu desaku marinasi nih guys. Kita tambahkan. Ini setengah saset dari bumbu desaku marinasi ya. Kita tuangkan secara merata. Ketulang dan juga ke daging guramenya nanti ya. Supaya merata rasanya juga. Kita aduk rata. Supaya tercampur rata juga. Dengan bumbunya. Dan meresap bumbunya nih sobat. Tulangnya juga. Nah, kita ratakan sobat. Biar meresap nih. Bubu ini ada kandungan kunyitnya sobat. Jadi dia akan membantu untuk mengurangi bau amis. Pada protein seperti ikan ya. Sobat, ini kita diamkan dulu sebentar. Kurang lebih 5 menit aja ya. Karena kita pakainya ikan. Jadi dia meresap bumbunya cepat. Sobat, sekarang kita siapkan di sini tepung maizena-nya ya. Kita pakai 2 sendok makan. Tepung maizena. Lalu kita campur ya sobat ya. Aduk-aduk rata. Untuk dagingnya yang sudah dipilih dan juga untuk tulangnya. Kalau dirasa kurang, tepungnya boleh ditambahkan ya sobat ya. Oke sobat. Ini sekarang kita akan goreng bagian tulangnya dulu ya. Kita masukkan pada saat minyaknya sudah panas. Kita tunggu sampai tulang dari guraminya ini matang juga dan kering. Oke. Ini tulangnya sudah warnanya cantik ya sobat ya. Ada garing juga teksturnya. Kita angkat dan tiriskan dulu sobat. Sekarang waktunya kita goreng daging guraminya nih. Langsung kita goreng saja ke dalam minyaknya yang masih panas. Kita mau sampai kering ya sobat sedikit bagian luarnya. Tapi pengen tetap juicy juga. Jadi jangan sampai terlalu lama gorengnya. Gunakan apinya yang besar. Ini tinggal kita tunggu sedikit lagi. Sobat, masak daging guraminya jangan terlalu lama ya. Ingat kita nggak mau dagingnya nanti alot atau keras. Ini udah pas banget warnanya. Dan matangnya juga perfect. 5 menit aja gorengnya. Cukup ya. Uh, bahkan kulitnya juga jadi garing sobat. Sobat, sekarang kalian udah tau kan gimana bikin ikannya. Motongnya gimana. Terus juga gorengnya supaya hasilnya perfect kayak gini. Sobat, ini ikannya. Kalian bisa lihat deh. Tuh, matang sempurna. Dan ini dijamin juicy nggak yang keras. Next, kita akan masak sausnya nih sobat sekarang. Kita siapkan wadahnya sobat. Bahan yang pertama kita pakai 3 sendok makan. Saus tomat. Lalu kita tambahkan juga cukanya. 1 sendok teh cuka. Next, kecap asinnya kita pakai 1 sendok makan kecap asin. Lalu tambahkan gula pasir sobat. 2 sendok makan gula pasir. Sobat, ini rahasianya nih buat bikin saus asam manisku jadi lebih gurih dan wangi. Pakai bawang putih bubuk seperti ini sobat. Sebanyak 1 saset bawang putih bubuk. Jadi nggak perlu worry lagi. Bau langu atau rasa langu lebih praktis pastinya. Lanjut, aku mau nambahkan di sini setengah sendok teh ladaku. Sobat, untuk mengentalkan sausnya pastinya kita butuh maizena. Maizena-nya aku pakai di sini 1 sendok teh saja. Kita aduk dulu ya sobat ya. Nah, kalau sudah tercampur, baru tambahkan setengah gelas air ya sobat ya. Ini setara dengan 125 mili air. Kalau sudah tercampur rata, sausnya ini kita sisikan. Sekarang kita siapkan untuk bahan pelengkapnya ya. Aku pakai bawang bombay sebanyak 1 buah. Lalu kita potongnya menjadi potongan yang agak besar ya sobat ya. Siapkan juga 2 sentimeter jahe ya sobat. Untuk jahenya ini kita memarkankan saja sobat. Lalu kita siapkan 1 buah cabai merah. Kita akan potong kotak-kotak ya. Lalu tambahkan daun bawang atau bawang pre ya. Ukurannya kurang lebih 2 sentimeter ya sobat ya. Next, kita panaskan wajannya. Kita akan lelehkan di sini margarin sobat. Margarinnya sebanyak 3 sendok makan margarin. Atau kalau misalnya nggak ada margarin, mau pakai minyak goreng juga boleh ya. Sobat, kita akan masak. Yang pertama kita tumis adalah bawang bombay. Karena ukurannya paling besar ya sobat ya. Kita mau dia rasanya manis yang keluar. Jadi kita tumis sampai agak layu dan agak berubah warnanya sedikit. Lanjut kita masukkan jahenya sobat. Dan juga daun bawangnya. Cabainya juga sobat kita masukkan ya. Kita aduk rata. Sobat, ini sekarang sudah harum dan sudah layu juga. Kita tambahkan saus asam manis yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini kita masak. Sampai dia mengental dan juga warnanya nanti mengkilat sausnya ya. Nah, kalian bisa lihat nih warnanya sudah mulai mengkilat kan dan juga lebih gelap. Tidak pucat lagi sausnya. Ini sobat yang kita inginkan. Sausnya sudah kental dan mengkilat. Matikan apinya. Sekarang siap kita sajikan guraminya nih sobat. Sobat, ini hasilnya ya. Kering. Tinggal kita sajikan sobat. Terus kita tambahkan juga nih. Daging-dagingnya tadi yang sudah kita goreng juga ya. Oke sobat, sekarang kita sajikan nih. Bersama dengan sausnya. Ini pasti sudah bikin kalian ngiler kan. Looksnya benar-benar megah banget kan sobat. Sobat, kita bakalan hitung-hitung nih. Modal atau kos membuat gurame asam manis seperti ini tuh berapa ya. Ini aku spill. Satu resep gurame saus asam manis ini. Ini modalnya Rp46.000. Dengan ukuran gurame yang besar. Ini bisa untuk kita sharing untuk tiga orang sobat. Harga jualnya kalau kalian mau jual mungkin bisa di atas Rp100.000. Tapi dengan harga jual Rp80.000 aja. Dengan kondimen seperti ini. Kalian udah untung besar sebenarnya sobat. Ini dia sobat. Gurame saus asam manis. Ala Indonesian Simple. Masak Simple. No ribet. Nah sobat, kalau kayak gini. Di meja makan pasti happy kan. Ada lauk gurame asam manis. Sayur plus nasi lengkap. Pastinya di rumah orang-orang pada happy deh. Aku mau ambil nih guramenya dulu. Udah tercampur rata dengan sausnya nih. Wuuu. Cakep sekali nih sobat. Tekstur lembut. Tapi crispy. Coba ya sobat ya. Aku mau cobain belum pakai nasi dulu nih. Jadi bener-bener dari guramenya aja. Hmm. Hmm. Wow. Seperti yang aku bilang ya tadi ya. Guramenya itu teksturnya gak kayak karet. Nih liat. Gue potong pakai garpunya effortless tuh. Jadi gak keras sama sekali. Ini rasa yang lengkap banget. Asam manisnya itu gak yang strong. Asamnya tapi ada rasa gurihnya. Dan manis tentunya legit. Yang sudah berempah. Hmm. Dan warnanya. Karena ini aku pakai bumbu desa kumarinasi. Ada kunyit. Sehingga warnanya cantik. Kuning kemasan. Dan juga gak ada bau amis. Ataupun anjir dari ikan guramenya. Plus ada rasa ladakunya juga di sausnya. Jadi ini lebih nendang. Lebih enak. Gurih legit. Hmm. Terbaik. Nikmatnya gak ada duanya nih. Saatnya kalian bikin sendiri deh. Resep mewah ala restoran. Gurame asam manis ini. Terima kasih banyak Sobat Simple. Sudah stay tune terus. Nontonin Youtube channelnya kita. Indonesian Simple. Dan kalian yang baru mampir. Jangan lupa subscribe Youtube channel kita. Indonesian Simple. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan like videonya. Kalau kalian suka dengan resep gurame kita hari ini. Saya Syaf Martin Paja. Undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Hanya di Indonesian Simple. Masak Simple. Not even. Bye-bye Sobat Simple.